Untuk pertanyaan ini, sudah ada 10 pertanyaan nih. Dok Soni, sudah siap? Dokter Soni? Oke, ini dari yang pertama nih. Oleh, baru mulai langsung dipertanyakan. Ini dari dokter Mikael Haryanto. Dok, gejala klinis hokolera dan ASF, perbedaannya apa? Nah, apakah bisa terjadi kolaborasi antara ASF dan hokolera? Silahkan dok. Wah, pertanyaannya berat-berat nih. Gawat nih. Oke, pertama saya coba jawab dari kolega dokter Hari, Mikael Haryanto. Teman saya di Solo nih. Apakah perbedaan gejala klinis hokolera dan ASF? Jadi kalau saya pengamati di lapangan, perjadian yang di ASF kemarin waktu outbreak itu saya lihat ada perbedaan sedikit. Jadi gini, ASF ini dia, apa namanya, pada hari ketiga, keempat, itu dia tidak menunjukkan gejala, tidak nafsu makan. Nafsu makan. Belum ada, cuma tidak tinggi. Lewat empat hari, baru dia drop. Tuhunya tinggi, meningkat. Makanya, begitu dia meningkat, langsung dia depresi, kemudian dia tidak mau makan, kemudian dia stres, akhirnya timbul lagi, namanya cyanosis. Kebiru-biruan mulai muncul, atau hiperemia pada ujung-ujung. Mirip-mirip TASF. Kalau kita tidak bisa membedakannya, memang hampir sama kalau secara klinis. Hanya membedakannya timing-nya, inkubasinya, ketika kalau diri kesimpulannya gini, ASF itu, masa tiga-pat hari, dia seperti tidak apa-apa. Sebenarnya sudah masuk virusnya ASF. Tapi tidak menunjukkan gejala apa-apa. Seperti normal-normal saja. Lewat dari empat hari, baru dia drop. tiba-tiba mati, tiba-tiba dia tidak mau makan, tiba-tiba dia tidak mau tinggi, tiba-tiba dia agak biruat, langsung mati, dan tertahap satu, dua, terus, sampai terus, sampai terus, sampai terus. Sampai dia, segera-kira sampai 11 hari, baru dia berhenti, turun. Kalau CSF, ada perbedaannya. Kalau misalnya kandang itu tidak divaksin, tidak divaksin. Itu dia lebih cepat, masa inkubasi lebih cepat. Jadi, misalnya, babi yang tidak divaksin, dia langsung, tidak tunggu lama waktunya. Tiga-tiga hari, langsung dia, gejala langsung. Depresi, tidak mau makan, kemudian timbul kebiruan, ada imprimnya pada ekstremitas, pada lingat, di perut, itu akhirnya dia, bahkan cendung ada yang, apa namanya, sampai muntah. Nah, itu dia langsung kematian. Itu perbedaannya. Secara klinis, agak sulit membedakan. Tetapi secara PA, itu ada yang bisa dibedakan. Jadi, kedua, apakah bisa terjadi kolaborasi? Jadi, gini, dalam teori penyakit ini, babi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Tidak mungkin dua-duanya primer. Biasanya begitu yang saya amati. Jadi, bisa saja kolaborasi, tapi, siapa yang menjadi profesor, siapa yang menjadi trigger, siapa yang menjadi, apa namanya, yang berikutnya. Misalnya, contoh, kandang yang diadari vaksin, hokolera. Yang, babinya muncul hokolera. Nah, ini ketika, dari itu, ada kena ASF, itu saya men-trigger, memaju, kejadiannya ASF. Nah, di sini kolaborasinya. Di situ kolaborasinya. Jadi, tidak bisa dia sama-sama primer. Dan juga, kolaborasi bisa juga, karena, karena dari infeksi sekunder. Misalnya, contoh, dia sudah divaksin, hokolera. Tapi ASF muncul, mungkin juga ada tekanan. Misalnya, ada mikroplasmanya tinggi. Yang saya amati, kandang, di perkandangan, di setiap pelabih itu, mikroplasmanya pasti ada. Setiap saya berdababi, pasti saya jumpai, ada mikroplasma di sana. Itu, menjadi tekanan buat saya. Ini juga bisa menjadi trigger. Nah, jadi kolaborasinya di situ. Kolaborasinya, ASF dengan CSF bisa kolaborasi. Tetapi, tidak bisa dua-duanya menjadi primer. Harus salah satu menjadi yang sekunder, yang satu lagi menjadi primer. Jadi, yang pertama itu yang primer. Misalnya, contoh, CSF yang men-trigger, itu yang primer. Artinya, masuklah ASF. Begitu. Kira. Oke, dok. Mudah-mudahan cukup puas. Ya, mudah-mudahan untuk dokter Michael, Mikael. Iya, terima kasih. Terima kasih dok, Sonny. Siap. Siap. Tapi yang pasti emang paling enggak dari si vaksinasi untuk dihokolera itu yang at least masuk ya dok ya. Ya, gini. Jadi, saya baca penelitian dari Udayana, itu dia meneliti antara babi yang tidak divaksin sama yang divaksin. Gitu kan. Dia lihat, yang divaksin, itu menyetitir antibody yang tinggi. Yang tidak divaksin juga punya antibody, tetapi tidak mencapai level yang diinginkan. Tidak optimal. Sehingga masih bisa terserang. Atau bisa juga sebagai carrier untuk berikutnya. Nah, itu. Jadi, tetap khawatirkan. Gimanapun, apalagi dalam pertandingan yang seperti kompleks, yang padat, itu dia harus tetap divaksinasi. Sampai hari ini, tidak ada penyataan dari pemerintah bahwa sudah tidak ada CSF. Masih ada. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Dr. Hewan Jun Firmanta dari BB Pemsoh. Apakah penyakit hokolera dapat ditreatment dengan obat-obatan, dok? Atau langsung stamping out? Terima kasih, oleh Dr. Jun Firmanta dari BB Pemsoh. Jadi, kalau yang jurus memang tidak ada obat-obatan secara langsung. Tapi yang saya amati, saya bicara sebagai praktisi ya. Jadi, kalau babi itu sudah divaksin, kemudian babi itu muncul hokolera, itu memang banyak sebab. Misalnya, aplikasi di lapangan tidak ada sasaran. Kemudian vaksinnya mungkin sudah, apa namanya, apa namanya, rusak atau bagaimana, karena handlingnya. Jadi, hokolera tidak ada treatment pengobatan. Tetapi yang kalau kita ada, misalnya kita kandang, kita sudah divaksin, kemudian masih ada hokolera. Yang kita jaga adalah infeksi sekundernya. Karena infeksi sekundernya ini, bisa menyebabkan kematian pada si babi tadi. Jadi, kalau yang sudah divaksin, itu sebenarnya sudah ada satu set, angka aman. Tinggal, stressor kandangnya bagaimana keadaan kandangnya. Kalau masalah, katakan, di sana, high challenge of mycoplasma, itu juga memperberat, kalau kerja vaksin ini nanti, bisa menggembur, bisa menahan PSF. hanya tetap digunakan. Nah, pengalaman saya, biasanya, kalau yang diobati, yang kena hokolera itu, itu harus yang betul-betul obat yang aranya, apa namanya, penafasan dulu. Penafasan. Karena penafasan ini, dia lebih cenderung untuk mengumatkan, timbang yang kecernaan. Makanya gitu, tadi kan ada gambar saya mengenai paru-paru kena hokolera. Itu kan, paru-parunya sangat bener-bener ekotik banget. Sangat betul-betul khas, hancur, selain tidak bisa menafas lagi. Nah, kalau masalah stamping out, memang sebaiknya memang stamping out. Tapi kan, kadang-kadang kita melihat, wah, perkenat, wah, mas sayang nih, masih tak jual, saya jual aja deh, tapi ini masih laku, gitu, walaupun murah. Tapi kan, kadang-kadang, memang kebijakan harus dikupur atau dibakar stamping out, gitu kan. Apalagi, kandang babi yang tidak divaksin, itu langsung begitu penting, mati, takar, gitu. Kalaupun, mau peneguhan diagnosa, terus babi yang dalam kurang dari 24 jam harus bisa dikirim sampelnya, gitu. Intinya, sebaiknya memang stamping out, tapi itu kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Begitu, saya kira. Oke, siap. Mungkin puas ya, Dr. Jun ya, kolega. Dr. Jun. Ya, setuju dok, apa namanya, memang di sisi stamping out, kodernak itu kadang masih memikirkan tentang ekonomisnya. Jadi, itu benar fakta itu. Iya, sama. Sama dok. Padahal kalau stamping out, langsung mutus jalur ya, paling banyak. Pantai ya. mungkin kalau ada yang ganti rugi, mungkin mau ya. Siapa? Kesalahan. Asal dilaporkan mungkin di ini dari pemerintah, mungkin ada kompensasi kali, mudah-mudahan sih ya. Ada. Mungkin dari pemerintah bisa jawab. Ada lagi mungkin? Oke, siap. Kita lanjut ya. Dari Dr. Ernest, sama di BPMSO. Apakah metode deteksi yang terbaik untuk mendiagnosa cholera? Apakah ada gejala patok nomonis yang sangat menciri banget? Tadi udah. Ya, terima kasih Dr. Ernest. Ini sama dengan Dr. Ernest, satu kantor ya? Iya. Iya dong, satu kantor dong. Ya, siap. Berarti pemerintah suar ya? Iya, benar. Oke. Jadi gini, apakah ada metode terbaik? Mungkin tidak ada yang terbaik, ya semua sama. Jadi gini, kalau misalnya kita ada menemukan gejala cholera, biasanya kita, sampel itu bisa diambil sampel jaringan, yang tadi kita sebut, ambil dari tonsil, karena tonsil itu replikasinya virus cholera. Bisa juga ambil di limpa, bisa juga ambil di ginjal, atau juga di khusus ilium juga bisa. Jadi, sampel jaringan ini bisa dikirim ke Balitvet atau BPVH, eh, bukan, maaf, BPVVH atau BPVH. Jadi, ini juga bisa babinya dikirim. Kalau misalnya kayaknya di Solo ini kan dikirim dengan Jogja, saya bawa sendiri, babinya bisa cepat gitu kan. Paling satu jam sampai sana, sampai Jogja. Jam lah. Tuh. kemudian sampel darah. Darah ataupun serum. Jadi, kalau misalnya apa namanya, ada dua, ada sampel jaringan ataupun sampel darah. Jadi, metode yang dipakai, itu sebenarnya metode yang sama saja. Metode Elisa tes itu untuk mengecek serumnya, untuk mengecek antibody-nya si babi tadi. Apakah dia positif karena infeksi cholera atau infeksi karena dari vaksinasi. Pas ke vaksinasi. Nah, kalau misalnya, nih, babi itu ternyata setelah di tes antibody-nya itu positif, gitu kan, kita harus telusuri dulu, babi ini berasal dari babi yang di vaksin atau tidak. Kalau tidak dipulang di vaksin, berarti memang ini babinya positif. Tidak perlu lakukan RT-PCR, gitu. tapi kalau babi ini positif, tapi babi ini sudah di vaksin, mungkin juga masih ada antibody-nya sehingga perlu ditengah lagi deteksi melalui RT-PCR untuk penungguan bahwa apakah ada antikian yang terlibat menyebabkan antibody-nya tinggi. saya kira gitu, kemudian-kemudian bisa dipaham kalau terengas. Jadi tidak ada yang terbaik, semua baik, semua, maupun ELISA, RT-PCR, maupun isolasi virus, ataupun sequencing, gitu. Apakah ada jelah patok nomonis yang sangat menciri? Pada hopolera, saya kira ada. Tapi biasanya mengamati dari sisi ke ini, apa namanya, jaring mesenterium. Di situ biasanya ada namanya perlukaan namanya alcer. Itu salah satu patok nomonis daripada hopolera. Kemudian juga ada, saya amati lagi, itu ada juga pada apa namanya, kandung urin. Kandung urin saya buka, itu juga ada seperti yang terbaru pada ginjal. Itu yang terbaru juga. Yang kira-kira ya ini patok nomonis. Tapi pada limpa, dia ada inupaknya, itu juga bisa dijadikan patokan ini kena hopolera. Tapi kalau, misalnya kita udah babi, jadi kita tidak menemukan di ginjal, tidak menemukan di kantung urin, itu kita bisa tarik tempat lain. Apakah ada di tulang rusuk, apakah ada di paru-paru, apakah ada di ginjal, itu ada, pasti ada ada namanya peteki, jadi hemorrhagia peteki di sana. Itu udah mencirikan bahwa ini ada serangan ASF. Apalagi kita kalau bisa bedah, bisa buka limpa gulandulanya pada lipatan paha, itu juga bisa mencirikan bahwa ini ada serangan virus. Tinggal virus kandung yang berdiri dari sana. Jadi kalau kita buka babi, kemudian kita lihat di lipatan paha ada limpa gulandulanya itu udah indikasi virus. tetapi virus apa kita masih lihat di tulis organ lainnya. Saya kira begitu makanya ketika kita melakukan nekropsi, kita perlu beberapa organ tubuh untuk memuatkan diagnosa. Saya kira gitu. Mudah-mudahan cukup puas ya Dr. Enes ya. Oke. Oke. Siap. Ya Dr. Enes, mudah-mudahan puas jawabannya. Kita lanjut untuk di pertanyaan kelima. Ini dari Bapak Apriori Pastra Kelawumba Nua dari Nias. Wah, Nias Utara. Oke, ini waktu itu tahun 2020 terjadi wabah kematian babi di Pulau Nias. Diagnosa penyebab kematian beda-beda. Babi yang sudah mati kebanyakan dibuang tanpa melakukan pembuatan Apakah sekarang masih bisa kita pastikan bahwa di Pulau Nias tidak ada lagi wabah. Ya, selamat sore Pak Apriori. Jadi, saya dulu pernah ke Nias. Wah, luar biasa itu. Teruskan saya naik pesawat dari Medan Kenias. Jadi, kalau misalnya ada pembahmatian yang berbeda-beda, kemudian kita tidak tahu itu mati ini karena apa. Jadi, harusnya kita melapor. Melapor kepada Dinas Matanaka setempat untuk diagnosa dan pengiraman sampel. Tetapi, kalau kita tidak sempat, memang harus mau tidak mau kita harus bakar walaupun kubur. Kalau tidak dibakar atau ini kubur, itu akan menimbulkan penyebaran kemana-mana. Itu bahayanya. Jadi, apakah masih bisa dipastikan tidak ada lagi wabah? Saya kira tetap ada wabah. Karena selama penanganan handling untuk handling penyakit tadi itu tidak sesuai dengan prosedur, tetap bisa dikatakan wabah tetap ada di Medan Kenias. Baik, kalau lalu lintas masih lalu lintas hewannya masih terbuka saya pun tanya apakah di sana vaksinasi hokuleranya sudah jalan atau bagaimana Pak? Untuk sementara di Linias masih belum semua merata untuk vaksin hokuleranya Pak. Jadi, kemungkinan masyarakat masih belum percaya mengenai vaksin ini. jadi dari dinas terkait juga belum ada informasi bahwa telah terjadi wabah ASF atau hokuleranya gini Pak. Jadi, kalau memang sudah dipastikan itu yang terjadi bisa pihak pemerintah mengintruksikan kepada masyarakat untuk babinya semua divaksin Pak. Kalau saya amati tahun 2020 mungkin Mias sudah kena ASF ya Pak? Kena ASF ya? Mias ya? Ya, saya teliti juga Pak setelah saya melihat saya juga sebagai peternak memang ciri-ciri wabah ini memang menjurus ke ASF juga Pak. Jadi, sebelum terjadi di Pulau Nias di Sumatera Utara khususnya di Deliserdang atau di mana telah terjadi makanya makanya dari Niaselatan kemarin mendatangkan babi dari luar daerah masuk ke Niaselatan itulah penyebabnya sekarang bisa terjaring semua di Niaselatan Pak di Pulau Nias. Ya, ya. Jadi, saya hanya menyarankan sebenarnya memang harusnya berkoordinasi dengan dinas penyakit setempat untuk pengambilan spesimen. Baik apa namanya organ maupun mobilnya itu sendiri maupun sampel darah, sampel jaringan itu harus koordinasi. Dan saya sarankan begini Pak Pada Fri, tanpa melihat kita, tanpa kita tahu apakah ini TSS atau CSF, sebaiknya lakukan dulu vaksin CSF. Karena dengan lakukan CSF, kita sudah memberikan satu kemajuan step, kita sudah membentengi CSF. Kalau nanti timpung wabah lagi, kalau kita coba CSF, ini berarti ASF. Kalau kita nggak vaksin, nanti kita bisa confused, bingung. Ini CSF atau ASF? Saya saran saya, ma'priori, segera kumpulkan petanak untuk melakukan vaksinasi. CSF. dulu, supaya nanti kita tahu, kalau masih kuat lagi, ASF-nya masih kuat. Kita sudah protek ASF-nya. Jadi gini, Pak, di khusus untuk babi yang saya pelihara, waktu saya lihat telah terjaring penyakit dinia selatan, karena saya di posisinya sutara, langsung saya vaksin karena yang ada vaksinnya cuma hokulera, Pak. Jadi langsung saya vaksin, memang ada juga yang sudah ada juga yang mati, tapi sampai sekarang masih ada sisanya, Pak. Yang itu yang menjadi masih menjadi takut saya bahwa apakah yang telah belum mati ini waktu terjadi wabah itu masih bisa terjadi enggak samanya ASF ini atau hokulera ini, Pak? Karena ada sisanya kemarin waktu belum semua hancur atau mati. Sebaiknya, Pak, sebaiknya kan di Medan itu sudah ada itu bisa lakukan cek tes untuk ASF maupun CSF. Sebaiknya lakukan tes dulu, Pak. Lakukan tes dulu, nanti kalau memang hasilnya positif misalnya, katakan ASF, mau enggak mau harus stamping out, harus dimusnahkan. Karena itu menjadi karier. Tapi kalau CSF aja, misalnya CSF, Bapak bisa lakukan lagi vaksinasi ulang. Step berikutnya, lakukan koordinasi dengan ASF untuk pengiriman sampel ke BPVH Medan. Iya, Pak. Iya. Jadi gitu, Pak Fiori. Segera aja, Pak. Segera aja, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Habis? Masih banyak, dok. Sorry. Oke. Ini yang ke-6. Dari Dr. Richard, nih. Dari Dr. Richard Situmorang, DKPP Tarakan. Sebagai petugas kesehatan hewan, kiat-kiat dan saran Dr. Soni dalam mencegah penularan penyakit, khususnya virus dan bakteri ketika melakukan penanganan kesehatan hewan, dok. Wah, biosekuriti, nih. Masih, Dr. Richard Situmorang dari Tarakan, nih. Tarakan tuh Kalimantan, nih, Pak. Kalimantan, ya? Iya, Kalimantan. Kalimantan, Pak, ya. Kiat-kiat apa mencegah penyakit khusus virus itu? Ya, saya kira gini, Pak. Pertama, kalau untuk virus, memang tidak ada obatnya. Terhadap babinya, kita harus vaksinasi. Terutama yang sudah ada. Yang sudah terdaftar, itu ada beberapa vaksin. Termasuk hokolera. Nah, hokolera ada mitoplasma, kemudian ada PRRS, ada circovirus. Tetapi yang paling utama biasanya orang hokolera, Pak. Hokolera. Itu harus mutlak. Tidak boleh, tidak. Kemudian untuk bakterinya, ya kita harus jaga, apa namanya, seperti kata Dr. Aduh bilang, security-nya. Security-nya termasuk sanitasi, termasuk, apa namanya, isolasikan, isolasi babi-bibu yang sakit, jangan dikeluarkan. Harus yang sakit, cenderung ke virus, itu segera dimusnahkan. Itu akan menjaga penularan, Pak. Termasuk, kita sendiri, sebagai dokter hewan, misalnya, sebagai petugas di lapangan, itu kita juga bisa menjaga juga biosecurity-nya. Misalnya, kita tidak boleh kunjungan dari suatu kandang ke kandang lainnya, dalam suatu yang sama waktunya. Itu yang saya amatkan, kadang-kadang begitu, Pak. Menyekat waktu, dikejahat deadline, pindah ke kandang satu ke kandang lainnya. Tapi penyebarannya juga bisa, apa namanya, lebih cepat, gitu. Melalui, melalui faktor mekanis seperti orang tadi, gitu, Pak. Jadi, saya kira gitu, ya, Pak. Dan mungkin, ada yang tanyakan, Pak Richard? Dr. Richard? Masih ada nggak, ya? Oke. Nah, kalau dari Sistar, nih, kebetulan kita ada pankil untuk biosecurity-nya, dok. Itu, itu bisa membunuh untuk virus juga, dan bakteri juga. Oke. Nanti, untuk pertanyaan Sistar Farm, boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketujuh, dari Ibu Rosiana, di Pertalumajang. Bagaimana cari ciri-ciri daging babi yang terindikasi penyakit hokolera, dok? Bagaimana cara menyikapinya apabila banyak beredar daging babi yang terindikasi hokolera? Ini, udah langsung ke masyarakat, nih. Kadang-kadang, saya juga, ini, saya sering temukan itu ada bencak perdaraan secara hemorajik, peteki. Jadi, tidak hanya pada organ, tapi juga pada dagingnya. Tapi, pertanyaannya, apakah itu aman dikonsumsi? Gitu, kan? Itu aman, asal dimasak dengan benar. Nah, untuk CSF, itu dia biasanya, virus itu akan dimatikan, gitu. Itu pada suhu 60 derajat Celsius itu selama 10 menit. Padahal, kalau kita masakan lebih dari 2 derajat, itu pasti akan mati. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau dimasakkan dengan betul, masih bisa. Bisa-bisa dikonsumsi. Gitu, kan? Karena ini tidak, apa ya, ada zoonosis begitu. Pokuler ini. lain seperti antraks, itu kan zoonosis begitu. Nussela mungkin ya. Nah, kalau oklera ini tidak. Jadi, kalau misalnya dimasak dengan betul, dengan betul, pemasakan yang betul, dia aman. Tetapi, kalau di dalam kondisi, misalnya, dibekukan, 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 itu bisa bertahan, si virus itu. Misalnya, kita gini, ini yang kejadian di lapangan nih. Ada babi, setekarat. Itu langsung dipotong. Akhirnya dipotong, dibuat daging, masukkan freezer, untuk dijual. Itu yang, itu yang virusnya itu bisa menyentuh kemana-mana. Apalagi ya, nanti, sisa dari, apa namanya, babi itu, dimakankan untuk, katakan untuk, campuran makan, di rakyat, tanah rakyat. Itu yang juga, jadi, itu bahaya juga. Jadi, misalnya, apa namanya, babi yang kena, CSF ini, daging kan tercemar. Kemudian, dibuang, misalnya, dibuang. Akhirnya, apa namanya, dibuat, fuel feeding, untuk campuran, akan, babi yang lain, babi-babi desa, itu berbahaya juga. Jadi, Nah, secara menyikapi, apa yang benar-benar, sebenarnya, kalau kena, misalnya menyikapi, kita, asal, apa namanya, dimasak dengan betul sih, menurut saya sih, tidak apa-apa itu. Menurut saya, menurut saya. kalau dimasak dengan betul, jadi, apa namanya, tidak apa-apa. Tapi, masalahnya, dia akan mengganggu, harga babi. Biasanya, yang kena, babi-babi yang sakit itu, dijual, adalah murah. Menurut saya, pasaran harga babi, yang sehat, begitu. Kadang-kadang, jual itu, ilegal, jualnya ilegal. Itu yang merusak, harga jual babi, daging babi, jadi jatuh. Karena, banyak yang beredar, yang, apa namanya, yang sudah babi yang sakit, dijual lagi, itu harganya, pasti dijual murah. Saya kira gitu ya. Itu, itu yang jadi, blunder juga, maksudnya, ke masyarakat, atau peternak, yang, yaudahlah, mendingan dijual, harga murah, gitu kan, toh, nggak kena apa-apa ke, manusianya gitu kan, penting masaknya, apa, di atas suhu, 60 gitu kan, apalagi kalau, untuk babi, biasa kan kita, kalau misalnya, orang masak tuh, sampai matang banget ya dok ya. Ya, betul, betul. Itu, cuman ngerusak harga, dari, babi yang lain. Babi yang sehat, dirusak, betul. Karena ini, sekarang ini, lagi kejadian, sekarang ini, babi-babi yang kena ASF, murah-murah dijual, babi yang sehat, akhirnya gator, keluarganya, turun. Tapi, kelihatan banget nggak dok, si dagingnya itu, yang apa, hemoraginya tuh, bener-bener, darahnya tuh, banyak gimana. Nggak, nggak begitu kelihatan, kalau nggak diamati dengak-dengak, nggak begitu kelihatan. Karena kalau konsumen biasa, kan kita tidak, tidak aware gitu, tidak care gitu loh. Tapi untuk yang, mengamati di lapangan, itu bisa kelihatan. Nah, kira-kira dari, dari pemerintah, apakah sebaiknya, me, apa, mengisolasi daging-daging yang ada di, di lingkungan masyarakat, ataukah, dibiarkan, atau gimana sih? anjuran sih pasti memerah, sudah harus mengajur, memiliki anjuran. Tapi kan, kalau kan jadi lapangan yang sulit. Gitu. Mereka mengajurkan, oh ya, babi harus di-stamping out, sebetulnya. Ya, diam-diam mereka kan, cuman, diam-diam begitu. Dilema juga ya? Dilema memang, sulit. Oke, siap. Oke, kita next. Mudah-mudahan Ibu Rosyana, sudah puas ya. Oke, ini dari Dr. Diah, Nur Hidayati, daging babi, yang terkena HCV, yang sempat dimakan, oleh manusia, apakah ada efek samping, bagi kesehatan manusia, yang makan daging babi, yang kena, hoax cholera. Nah, ini yang tadi. Jawabannya hampir sama ya? Hampir sama tadi ya? Ya. Tapi memasakannya betul, tidak masalah. Oke, yang penting, di atas, 60 derajat Celcius, selama 10 menit, lebih. Oke. Siap. Untuk pertanyaan ke sembilan, selamat sore dok. Nomor satu, apa gejala klinis yang mengbedakan, antara ASF dan hoax cholera? tadi ya. Ini, sudah dijelaskan ya dok. Mengingat, saat ini belum ada vaksin ASF, selain higiene dan sanitasi, pencegahan apa yang bisa kita lakukan untuk menangkal ASF? Dan yang kira-kira, jika babi pernah terserang ASF, berapa persen tingkat kesembuhan dan apa saja treatment yang bisa diberikan untuk babi yang terduga ASF? Mengingat penyebaran, begitu cepat. Oke dok. Baik, terima kasih dokter Evi. Jadi, tadi saya harus jawab, nomor satu. Mungkin saya lewat aja, pas aja. nomor dua, apa yang bisa kita lakukan untuk menangkal ASF? Sementara, ya paling tidak sekarang kita lakukan bisa besok kiriti. Isolasi babi yang terkena ASF. Tidak boleh lintas keluar. Yang mati segera dikumpul. Stamping out, itu lebih baik. Tidak ada vaksin, selama belum ada vaksin, kita belum aman. Jadi, babi yang kena ASF, baiknya memang di stamping out. Tidak diperjual belikan. Gitu, tidak diperjual belikan. Nomor tiga, ASF, ini, betul-betul, dia sangat ganas, virulensinya. Dia banyak serotipenya. Jadi, yang sekarang berkembang, yang sekarang kejadian, ini yang sangat virulent. Sehingga, boleh dikatakan, kesembuhannya itu, mungkin, pengalaman saya, pengalaman saya, itu hanya 20% yang bisa bertahan. Itu pun bahaya. Sebagai carrier. Harusnya yang sisa tadi, juga harus dimusnahkan. Tapi, di lapangan, tetap dipelihara. Dengan harapan, coba-coba. Anda mungkin bisa memiliki kebalan. Betul, ada antibody-nya. Tetapi, tidak bisa meng-cover, bila ada, mana sarang kedua. Sebaiknya, walaupun ada sisa, tetap harus di-stamping out. Kita tidak bicara keberhasilan, tingkat kesembuhannya. Menurut saya, sangat kecil sekali, dibanding risikonya. Kejadiannya, 80% babi yang kena itu, pasti mati dia. Sisanya hanya 10-20%. Memang sebaiknya satu kandang, misalnya contoh, satu komplek, peternakan, itu kena beberapa kandang. Itu sama-sama harusnya serentak. Ditutup dulu, dipusahkan dulu, kemudian diperlakukan kandang itu untuk disinfekkan, dibersihkan, sanitasi, selanjutnya, sampai nanti waktunya ditentukan, katakan 3 bulan minimal, sama-sama lagi, beternak lagi. Tapi kan kita tidak bisa. Mungkin bagi A, masih ada sisa 10 ekor, wah sayang nih. Yang B, ada 50 ekor, sayang nih. Itu harusnya, mereka serentak. Kalau itu yang terjadi, ASF tidak tidak pernah bisa berhenti. Dari tersebut, sudah endemis. Saya kira gitu. Yang ada nanti generasi berikutnya lebih parah lagi, malah bisa. Ya, selama tidak ada vaksinnya, tidak ada program untuk, apa namanya, kontrol untuk pendekaan ASF, ASF tidak bisa ditahan. Jelengan babinya nanti dipecahin lagi, dok. Tidak jadi keluar negeri, deh. Oke, lanjut, dok. Ini nomor 10 nih, tadi dengan dokter siapa ya. Oke, ini mau sharingnya treatment-treatment, apa saja yang dilakukan untuk kandang yang periode sebelumnya terserang pokolera untuk persiapan pengisian babi kembali. Dokter siapa ini? Ini tadi dokter siapa ya. Oke. Jadi begini, Data Adwin, misalnya. Oh, dari Ibu Astuti. Ibu Astuti, Selamat sore. Jadi misalnya gini, kandang kita udah pernah kena ASF, udah pernah kena ASF. Kita mau lihat apakah kita mau tenang lagi supaya aman atau bagaimana. Pertama, kita lakukan tes darah dulu. Elisa tes, bisa. Jadi, tes Elisa. Jadi, setiap, misalnya gini, tes of production, jadi, periode babi misalnya, pada Indo, pada pejantan, pada anak babi, pada pengemukan, semua kita tes ambil sampel darah. Nanti kita akan cek di sana. Kalau misalnya, hasilnya positif, berarti di situ ada virus hopolera ini masih ada. Kalau kita bisa melihat setiap periode ini ada diambil darahnya, kita bisa melihat di mana aja sih virus hopolera. Jadi, yang pertama kita harus siapkan, kita harus dulu bawa ke sampel darah ke laboratorium. Untuk memastikan kita aman atau tidak untuk step-step berikutnya supaya kandang kita aman dari CSF. yang berikutnya, kita harus melakukan program vaksinasi biosecurity dengan benar. Saya kira itu langkahnya. Jadi, cek darah, kita nanti elisa bisa di cek, nanti bisa dikasih saran tes apa aja, kemudian kita bisa melakukan nanti biosecurity, kita melakukan vaksinasi. lalu nintas yang mau masuk itu harus benar-benar di cek ya dok ya? Ya, termasuk babi yang mau kita beli itu juga harus kita dari babi yang betul-betul sudah divaksinasi. Walaupun belum, kita harus punya kandang kepisah. Jadi, kandang isolasi dulu. Kita pelokongan dulu, kita treatment, kita vaksinasi, baru masuk kandang utama. Jadi, harus hati-hati juga memasukkan babi. Misalnya kita mau tenang babi lagi. Kita harus pahami sumbernya itu dari mana. Dari daerah tertular, kita masukin sama aja kita kena lagi. Jadi, udah tiga bulan kosong masuk ternyata dari tempat endemik, kena lagi dong ya? Bisa, karena kalau selama kita belum ada vaksinnya, itu peluangnya untuk kena besar. Oke. Siap. ini masih banyak nih. Ini nomor. Oke, ini sorry nih. Saya lewat chat yang tadi belum di... Oke. Sudah terastuti. Oke, ini dok. Pada kasus ditemukan CSF pada babi di suatu kandang, apakah treatment yang dapat dilakukan untuk babi lainnya yang belum menunjukkan gejala klinis? apakah diisolasi atau stamping out langsung semuanya atau gimana? Jadi, gini memang yang terbaik adalah kandang itu terpisah. Jadi, misalnya kandang pembesaran dengan kandang breeding. itu terbaik. Jadi, kalau kita mengamatinya lebih gampang. Jadi, kalau misalnya satu kena misalnya yang bagian breeding, itu kalau kita terpisah, jaraknya terpisah itu lebih aman, lebih gampang menghandle. kalau sistemnya all in, all out, satu atap, problemnya memang repot. Kalau kita tukung ASF, TSM misalnya, kita mau gak mau kita harus isolasikan kandang itu sendiri. Kalau kandang itu sudah divaksin, vaksinnya, itu lebih, lebih, peluang hidupnya lebih tinggi. Tinggal kita mentreatment sekundernya. yang tidak kena tetap vaksinasi, kasih mindikasi untuk pencegahan. Jadi, kita bedakan ya. Kalau kandang itu satu atap, ada dua keadaan. Yang satu kena, yang satu juga gak kena. Yang kena, kita sedikit perusahkan. Kelompokan dalam satu kandang rumah sakit. Paling pojok, kembangnya. Atau kalau bagus, ada dua dari kandang. Nah, kita ini, asal ini sudah divaksin, peluang untuk hidup besar. Kita lakukan treatment antibiotik sana. Pertama, dengan injeksi, kemudian dengan pembelian pakan, food medication bisa. Nah, yang tidak kena, kita lihat amati juga. Kita kasih juga treatment penjagaan bisa. Dalam jangka waktu tertentu, gak terlalu lama. Maksimal satu bulan. Untuk yang treatment, itu maksimal dua minggu dengan dosis pengobatan. Oke, siap dok. Oke, untuk selanjutnya, untuk dari dokter Evi. Dok, apa yang terjadi jika manusia mau konsumsi bagian terduga ASF? Mau konsumsi babi yang ASF nih dok? saya kira ASF pemasahkan ini juga betul sama ASF. Tidak masalah musim. Dianjurkan tidak makan bagian itu, tapi kenyataan di lapangan kan, ya, namanya orang, itu tidak ada ekonomi. Kita tidak tahu membitakannya, susah kan. Kadang-kadang boleh dimasak. tapi akhirnya orang yang makan pun sehat-sehat saja. Ini sama nih dari Aji Linungit. Apakah hokulera dana ASF itu bersifat zonosis? Berarti tidak ya dok ya? Ya, tidak. Oke, untuk lanjutnya, bila babi yang divaksin CSF, apakah masih memungkinkan menunjukkan hasil uji RT PCR positif bila kita menggunakan sampel darah ataupun organ dok? Dari Satrio. Jadi, kalau misalnya kita sudah vaksin CSF, kemudian babi itu sakit. Kita bisa lakukan juga ambil sampel darah, itu untuk deteksi antibody. Kalau dia misalnya positif, kemudian kita ragu kita lakukan RT-PCR bisa untuk apakah memang agen di sana si versi terlibat atau tidak. Itu bisa. Jadi, dua. Jadi, kalau misalnya dari kandang babi yang tidak menyebabkan vaksin kita ataupun eliksa, itu akan muncul nanti-nanti terabudit terbaca. Kalau misalnya negatif, berarti memang tidak ada lagi-lagi. Sudah berarti vaksinasi berjalan dengan baik. Kalau hasilnya positif, kita cek lagi RT-PCR untuk mendeteksi saat itu ada tidak virus yang terlibat di situ. Yang lagi tune in mungkin. Oke, siap. Lanjut dari Dr. Tommy. Seberapa besarkah tingkat mortalitas CSF dan apabila sudah ada hewan yang menunjukkan gejala, terapi suportif, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi mortalitas? Ya itu sudah dijawab sih ya dok ya. 80% ya dok ya. Kalau dia tidak divaksin bisa tinggi. Tapi kalau divaksin bisa mencari-cari. Makanya saya anjurkan untuk melakukan vaksinasi CSF. Karena tadi saya cobut penelitian bahwa yang vaksin berarti yang tidak divaksin sama yang divaksin itu ada perbedaan dalam level antibody. sama kayak covid ya dok ya. Jangan karena-karena begitu lagi. Harus divaksin. Kalau nggak divaksin bisa lebih parah. Nggak bisa ke mal. Nggak bisa ke mal, benar. Oke, satu lagi nih dok dari dokter Evi. Kapan waktu booster vaksin CSF? Apakah menunggu timbul gejala atau sesuai jadwal? Bidah, jadi gini. Kalau CSF itu memang vaksin itu tergantung dari supplier-nya, dari manufacturer-nya. Jadi seperti yang kalau punya prova, saya lihat dia mulai dari umur 40 hari. Diulangi umur 60 hari. Kenapa begitu? Karena pada anak babi itu mendapatkan maternal antibody. Dia akan menurun pada umur menjelang mulai dari 12 sampai berikutnya. Nah, pada saat dia turun ke bawah, berupanya baru ditembak vaksin. Optimal hasilnya. Dan pada umur 20 hari lagi, dia turun lagi, tembak lagi yang kedua. Beda-beda. Tapi itu semua ada dasarnya. Yang jelas, jangan berdekatan dengan antibody. antibody. SIN-nya dia antara 2 minggu sampai 5 minggu. Itu masih tinggi-tingginya antibody. Masuknya paten antibody. Oke, jadi... Saya nanya untuk aduin. Langsung. Iya, kalau misalnya efektivitas produknya si Starfarm, si vaksin provat CSF ini di lapangan bagaimana hasilnya dosa nih? patut direkomendasikan ke kolegian. Saya pernah tes di BVV Watas. Itu hasilnya bagus. Ada acara saya telah datang. Jadi saya cek hasilnya memang dia negatif. Yang divaksin dengan provat. Jadi setelah dua kali vaksin, saya jaraknya kira-kira satu bulan setelah vaksin kedua, itu saya tes. dari beberapa umur. Ternyata hasilnya negatif semua. Tadi recommended ya? Recommended. Semua recommended. Karena vaksin virus itu hanya satu serotipe. Jadi dia tidak perlu cross-proteksi kayak COVID. Mutasi cepat. Kalau ini kan hanya satu serotipe saja. Jadi mau pakai yang LOM ini ya enggak masalah. Karena pertama dia lebih ekonomis dengan harganya. Yang lain. Komitif terlain. Semoga ini orang semoga bisa didengar sama banyak penenang. Jangan khawatir pakai yang Korea. punya provok. Anjong ngasih ya. Kamsah mide. Ya ini mungkin bisa di order untuk di daerah-daerah yang mungkin baru saat ini terima informasi mengenai vaksin dari provek Sistar Farm. Boleh langsung dihubungi ke nomor telepon WA-nya. Ini kita ada di chat. Bisa langsung disimpan. Oke. Mudah-mudahan bisa berbenar. Dokter. Itu. Saya bicara sedikit. Ya. Jadi saya sarankan untuk petenak atau daerah-daerah yang belum pakai vaksin dengan kolera lakukan sekiranya. Kalau untuk ya biakin penuh guna di nusahnya lakukan pengiriman sampel itu juga lebih baik. Untuk konsultasi bisa misalnya ada pengen tanyakan lagi melalui Sistar boleh melalui saya langsung juga boleh. Siap dok. Mantep. Ini ada dua pertanyaan lagi nih dok. Boleh ya dok. Masih bisa? Terserah. Manitia. Gak. Oke. Berapa minimal sorry berapa minimal tingkat proteksivitas vaksin yang dibutuhkan untuk melindungi kawanan babi dalam satu kandang. kalau untuk hokolera memang dia yang saya amati dia udah di atas 90 persen. Jadi sangat-sangat efektif untuk dan protektif untuk terhadap hokolera. Karena dia alive dan juga sudah lebih gampang di handling karena hanya satu secara gitu. gitu. Terang angkanya sudah di atas 90 persen. Jadi makanya anjuran saya tetap gunakan harus divaksin babinya. kita udah registrasi juga sudah ada nomornya jadi legal. Oke mohon izin untuk apa yang sudah terlewat atau belum waktu yang optimal berapa hari ya dok babi di kandang karantina yang daerahnya rawan histori hokolera dan ASM. Kalau masalah karantina itu tergantung dari pengamatan kita. Treatment kita juga. Treatment misalnya kita mengisolasikan babi-babi yang sakit dalam satu tempat. Itu treatment kalau misalnya pengalaman saya di kandang. Pengalaman saya waktu di kandang. Itu saya amati yang nanti sudah sepul saya pindahkan lagi ke tempat lain. Yang masih sakit terus di treatment. Jadi tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Tergantung kita treatmentnya tergantung tiket dirajat keparahan sibuknya tadi. Kalau sudah bicara kompleks virus itu memang tidak sulit. Hanya bicara bakteri enamikoplasma misalnya itu bisa sembuh. Tapi kalau sudah kompleks sudah kurus-kurus kayak tulang-tulang itu itu sulit. itu kriteriannya kalau menurut saya harus segera di stamping out. Karena itu akan menyebarkan penyakit yang lain. Cukup ya? Mantap. Ini masih ada lagi yang mau tanya. Ternyata diam-diam ada giveaway untuk 5 penanya terbaik nih. Waduh. ada lagi yang mau ditanya? Cukup ya sudah. Sudah? Oke. Ini waktunya juga sudah terbatas banget. Dari sini ada yang menang sudah di infokan. Pemenangnya adalah Dr. Mikhail Haryanto, Dr. Jun, Ibu Rosyana, Bapak Apriori, dan Dr. Richard. Nah, oke. Nanti silakan kontak ke si Starfarm untuk giveaway pengiriman ke alamat masing-masing. Baik. Gitu aja. Dr. Binal, saya kembalikan ke Dr. Binal atau? Ada closing statementnya? Oh ya, closing statement dari Dr. Soni. Ada kata-kata mutiara gak nih dok? Ya, ini, babi itu kan kandang itu investasi. Investasi harus kita jaga. Jadi, jaga dengan baik-baik, terutama pembuatan program, itu harus tepat sasaran. Mungkin abaikan soal vaksinasi, apalagi vaksinasi kokolera. Walaupun sekarang lagi marah ASK. Tetap lakukan vaksinasi, biosekiriti, dan segala macam yang kira-kira bisa menunjukkan kita untuk tenang kita jadi menguntungkan, lebih menguntungkan. Kira-kira gitu. Jangan lupa terus berkonsultasi dengan Dr. Ewan yang kira-kira menjadi mitra para petengah yang bisa dipercaya. Sama Sistara itu bisa menjadikan mitra yang terpercaya. Barang-barangnya saya lihat produknya bagus-bagus. Mantap, dok. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, dok. Untuk nomor Dr. Soni nanti kontak ke admin Sistarfam ya. Ya, siap. Biar nanti info-info dari produk-produk juga akan di-share dan promosi-promosi juga akan di-share. Apapun, saya terbuka untuk tanya-jawab. Kapanpun. Oke, siap. Oke, saya kembalikan lagi ke Doc Bino. Thank you. Terima kasih, dok. Baik. Ya, terima kasih banyak Dr. Adwin dan juga Dr. Soni ya, konsultan kesehatan babi siap dipanggil se-Indonesia raya dari Sistarfam PT Sistar Indonesia. Itu kurang lengkap apalagi. Vaksinnya ada. Vaksin praktannya ada. Antibiotiknya kalau mau untuk kegegan bakteri infeksi sekundian bakterial juga ada. Nutrisinya juga ada lengkap. Bukan kemana-mana carinya, belinya di Sistarfam PT Sistar Indonesia aja. Ya. Terima kasih telah menonton!